Di kawasan Jalan Gatot Subrotoden Pasar, terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu-menu lawar yang tentunya dapat disantap berbagai kalangan. Salah satunya adalah olahan lawar dari seafood, seperti gurita dan cumi. Awalnya, gurita dan cumi dicuci bersih, direbus hingga matang, dan dicacah kecil-kecil. Adonan lawar seafood yang telah dicacah ditambahkan parutan kelapa, bumbu solem khas Bali, cabai goreng, dan penyedap rasa. Kemudian, siap diadon atau dicampur merata. Untuk menambah rasa pedas dan menghilangkan amis olahan gurita dan cumi, adonan lawar ditambahkan taburan lada hijau. Meski berawal dari iseng, tidak main-main, kedai ini mampu menghabiskan cumi dan gurita hingga 20 kg lebih, dengan omset mencapai 4 juta rupiah per hari. Menu tradisional, tempat itu keren, hebat ya, itu mungkin tidak banyak yang punya, tapi ini memang luar biasa tempatnya. Jadi biasanya kan tradisional itu kesannya kuno, kampung gitu kan, atau kuno ya. Jadi ini justru modern dikemasnya dengan kemasan bar. Ini kedua, menunya juga banyak. Biasanya orang jual, lawar kambing, lawar sapi, lawar babi, ini semua ada. Itu jadi berapa polisi dirapis? Wih enggak, ini enggak, ngitung ya. Langsung itu aja sih, habis langsung motor, habis itu. Empat, empat lah empat. Empat jutaan. Katar ya itu ya, Bu? Iya, baru berjalan. Bagaimana, Anda tertarik mencoba kelezatan lawar gurita dan cumi ini? Cukup dengan 20 ribu rupiah, kita sudah bisa merasakan sensasi lawar seafood yang menggoyang lidah dan dapat dinikmati berbagai kalangan. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali.